Hola, selamat pagi! Siapa yang semalam tidurnya pules banget setelah akhirnya Indonesia Raya berkumandang di Tokyo? Wah, bangga banget nggak sih? Nah, narasi pagi di sini kita akan bahas nih soal update Indonesia di Olimpiade, juga ada soal kebakaran hutan dari Turki hingga Yunani, serta ada juga yang kena prank nih, 2 triliun! Hmmmm... Selanjutnya juga ada soal perpanjangan PPKM dan kabar terbaru permusuhan 2 Korea bertetangga. Yuk, kita langsung bahas! Kabar baik lagi buat Indonesia! Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia Grecia Polly dan Apriyani Rahayu berhasil merebut medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Hayo ngaku, siapa yang reaksinya kayak gini juga pas kemarin nonton final Olimpiade Badminton ganda putri? Membahagiakan ya! Akhirnya, Grecia Polly dan Apriyani Rahayu bawa pulang emas badminton. Mereka berhasil kalahkan pasangan Cina Chen Qingchen dan Chia Yifan lewat 2 set permainan berskor 2-1-19 dan 2-1-15. Ini bukan kemenangan biasa lho, mereka berhasil mengukir sejarah sebagai ganda putri Indonesia pertama yang berhasil membawa pulang medali emas Olimpiade. Berkat mereka juga, Indonesia Raya akhirnya berkumandang untuk pertama kalinya di Olimpiade Tokyo 2020. Eits, kabar bahagia nggak berhenti sampai di situ. Antoni Sinisuka Ginting dari Tunggal Putra Bulu Tangkis Indonesia juga berhasil memenangkan medali perunggu. Ginting menang langsung 2 set atas Kevin Corgan dari Guatemala dengan skor 2-1-11 dan 2-1-13. Ini jadi medali kelima yang didapat Indonesia dari ajang 4 tahunan ini. Membanggakan banget ya prestasi para atlet ini dan akhirnya Indonesia tetap bisa mempertahankan tradisi medali emas di Olimpiade. Makasih kakak! Siapa di sini yang suka kesel kalau lihat orang ngeprank sembarangan? Nah kali ini yang diprank bukan warga biasa nih, tapi pihak kepolisian. Herianti, anak pengusaha Aki Ditio, baru saja ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait hibah palsu sebesar 2 triliun. Herianti sebelumnya udah bikin publik heboh karena mau menyumbangkan uang sebesar 2 triliun rupiah buat penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Selatan. Sumbangan ini rencananya mau dihibahkan Senin kemarin. Sebelumnya keinginan pihak Herianti bahkan telah disampaikan secara simbolis kepada Poles Sumsel. Tapi, bantuan duit super gede ini diragukan banyak pihak dan dianggap fiktif. Gara-gara prank ini, Herianti dikenakan pasal penghinaan negara dan penyiaran berita tidak pasti serta terancam dapat hukuman 10 tahun penjara. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni bilang kalau kasus ini nggak perlu dibawa ke pengadilan. Menurutnya, kejadian ini harusnya jadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang akan menerima bantuan buat cross-check dulu sebelum merilisnya ke publik. Nah kan, padahal udah ada yang seneng loh dengan sumbangan bernilai fantastis itu. Nggak taunya. Bayangin ya, sekelas polda aja bisa di-prank. Apalagi kita yang rakyat biasa. Ada update dari istana. Senin malam, Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memperpanjang PPKM level 4 di Jawa-Bali. Lagi? Iya lagi. Sabar ya. Pemerintah menilai PPKM level 4 yang sudah berlangsung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus sukses membawa perbaikan penanganan pandemi dalam skala nasional. Makanya, kali ini pemerintah mencoba untuk memperpanjang PPKM ini hingga 9 Agustus mendatang. Dengan harapan bisa kembali turunkan kasus harian COVID-19 di Indonesia. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten, kota tertentu. Ketika Jawa-Bali dinilai terkendali, kasus COVID-19 luar Jawa dilaporkan terus meningkat. Demi menangani hal ini, Menkes Budi Gunadisadikin akan melakukan jurus penanganan COVID-19 Jawa untuk daerah-daerah di luar Jawa. Jurus yang dimaksud Menkes tuh bukan cuma PPKM-nya aja. Menkes bilang akan membentuk satgas khusus oksigen dan juga mitigasi obat-obatan supaya nggak terjadi kelangkaan. Yowes, selama tujuannya baik kita dukung ya program ini supaya pandemi bisa termitigasi dengan baik. Oh ya nggak lupa juga buat bilang, test and tracing-nya jangan dikendorin. Oke, dan semoga kita semua bisa segera lepas dari krisis ini. Amin. Sudah genap 6 hari setelah Turki bagian selatan dilanda kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini pun telah merenggut 8 korban jiwa. Kebakaran hebat ini pertama kali terjadi di daerah Manavgat, Antalya, Turki pada 28 Juli 2021. Meskipun sebagian besar dari 100 titik kebakaran telah berhasil dipadamkan, koboran api sudah merambah ke desa wisata, bahkan daerah padat penduduk. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan kasih kompensasi kepada warga yang kehilangan rumah dan pertanian. Tak hanya Turki, gelombang panas bersuhu 44 hingga 45 derajat Celcius diduga jadi piang kerok atas kebakaran hutan dan lahan di tanah Eropa selama seminggu ke belakang. Yunani, Spanyol, dan Italia juga jadi korban. Lebih dari 3.000 hektare kebun pinus dan zaitun di Yunani hangus sia-sia. Benar sih people, krisis iklim kerasa makin nyata nih. Semoga bencananya segera tertangani dan sebaiknya semua negara mengambil kebijakan yang responsif dalam menghadapi krisis iklim. What do you think? Baru beberapa hari di sinyal baikan, eh sekarang Korut berkirim ancaman lagi buat Korea Selatan. Ancaman ini dilontarkan oleh Kim Yo Jong, adik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Melalui kantor berita korut KCNA, pejabat senior Partai Buruh Korea ini mengancam akan membatalkan rencana perbaikan relasi kalau Korsel masih kekeh buat latihan militer bareng Amerika Serikat. Korsel dan Amrik memang dijadwalkan akan mengadakan latihan militer gabungan pada Agustus mendatang. Kim Yo Jong bilang, kelakuan Korsel ini akan merusak tekad kedua Korea untuk kembali membangun hubungan baik. Pewaris tahta rezim Korut itu juga bilang, pemerintahnya akan memantau keputusan yang nantinya bakal dibuat Korea Selatan. Rada serem gak sih dengernya? Padahal akhir Juli lalu, Korut Korsel tuh baru aja memulihkan jalur hotline mereka loh. Udah ada 5 berita disuguhkan buatmu pagi ini. Semoga sarapan informasinya bisa bikin kamu tetap update sama kabar-kabar terkini ya. Dan seperti biasa, besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, Narasi Pagi akan kembali menemani kamu untuk mengawali hari. So, have a great day everyone and see you tomorrow. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax